Penemuan mayat bayi perempuan di perkuburan Yayasan Bakti di Jalan Tengah Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, kota Singkawang, menghebohkan warga sekitar, Kamis 21 Maret 2024. Penemuan tragis ini terjadi saat seorang pekerja, warga setempat sedang membersihkan area sekitar perkuburan. Menurut saksi mata, mayat bayi itu ditemukan di tumpukan sampah yang awalnya dikira bangkai ayam setelah didekati ternyata mayat bayi. Kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Kapol Res Singkawang AKBP Fatcur Rohman melalui Kapol Sek Singkawang Barat AKP Ronald Deni Napitupulu membenarkan pada hari Kamis 21 Maret 2024 pukul 9 WIB ditemukan seorang mayat bayi berjenis kelamin perempuan di perkuburan Yayasan Bakti di Jalan Tengah Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, kota Singkawang. Setelah mendapat laporan, selanjutnya Kapol Sek Singkawang Barat bersama Wakapol Sek Singkawang Barat, KSPK Pol Res Singkawang, KSPK Pol Sek Singkawang Barat, Babin Kamtip Mas Kelurahan Pasiran, identifikasi serta piket Satfung Pol Res dan Pol Sek mendatangi tempat kejadian perkara. Penyelidikan sedang berlangsung untuk menemukan identitas bayi tersebut serta siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan yang menggemparkan ini. Sementara itu, Kapol Sek Singkawang Barat meminta bantuan dari masyarakat untuk memberikan informasi apapun yang dapat membantu penyelidikan. Selanjutnya untuk mayat bayi perempuan tersebut dibawa ke RS Abdul Aziz Singkawang untuk dilakukan visum et refertum, ujar Kapol Sek. Selamat menikmati. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.